Ini kabur Bos Kalo berhenti Situ berhenti, yaudah aku berhenti Kakak Ipar Idi, Kakak Ipar Kalo kabur-kaburan terus Gua bakalan datang tiap hari, loh Lagian, gua juga bebas Mau masuk rumah mana aja Orang pintunya kagak ada yang kunci Itu kan rumah gua Ini Gini deh Kayaknya kita mesti ngomong sama Syiraya Biar semua masalahnya selesai Tapi lu bantuin gua ngomong Aku setuju Tapi Situ ngomong duluan ya Lampangnya harus selamat sendiri aja, loh Kakak Ipar Bener-bener gak punya perasaan Betul Gara-gara kalian berdua Sekarang Bos Racing udah terlanjur sakit hati Orang si Bos udah nekat Pokoknya kalian berdua siap-siap aja Liat apa yang akan terjadi nanti Ingat Yaudah Sekarang gimana Lo ngomong gimana Di sana Hati-hati di sana Rumah situ aja Rumah lo aja dah Ih, rumah situ kan udah terlanjur terbuka Jangan dorong-dorong gini Eh, ini kan rumah gua Kenapa lo masuk duluan Lepasnya lo, lepasnya lo Lepasnya Boleh gua masuk? Boleh Bang Racing, anak buahnya semuanya boleh masuk Ayo duluan ya, Bang Ayo masuk Ayo masuk Bos, mau kemana? Mau ikut masuk, Bos Siapa yang suruh? Lah, itu tadi Mpok Rika Mempercayakan masuk Ini Yang punya urusan siapa? Bukan lo Kenapa ya pada mau ikut masuk? Tunggu di luar Mau tau urusan Bos aja lo Siap, Bos, laksanakan Don Kayaknya kelamaan deh Kalo duel lo sama Fatih Harus nunggu sampe satu minggu Emangnya kenapa? Mbak Behagi pasti udah sembuh Dan bisa ngelatih si Fatih lagi Terus maksud lo apa? Don Coba ya lo bayangin Kalo sampe lo kalah sama si Fatih Harga diri lo bakalan hancur depan Chelsea Lo ngeremein gue? Hah? Eh, Gary Lo pikir Fatih bisa menang Lohan gue? Don, tenang dulu Gue sebagai sahabat lo Cuman kasih saran lo doang Semakin cepat lo duel sama Fatih Makin cepat juga lo bisa buktiin Sama si Chelsea Kalo lo yang lebih jago dari dia Kayaknya omongan Gary bener juga Sub indo by broth3rmax